Halo teman-teman, selamat siang menjelang sore, saat ini aku ada di sebelah timurnya stasiun Mojakarta, disana stasiun Mojakarta dan siang menjelang sore ini aku bakal hunting beberapa kereta api sekaligus membahas kereta api yang akan dioperasikan kembali yang sebelumnya kereta api ini sudah sempat beroperasi mulai tanggal 1 Desember tapi gak selang lama dihapus dari jadwal kereta api hingga akhirnya akan dirancanakan kembali, akan diaktifkan kembali yaitu kereta api Sanjaka Utara Sanjaka Utara rute Surabaya Pasar Turi, Cepu, Yogyakarta hingga ke Kutuarjo awalnya jadi menghubungkan jalur utara ke kota Yogyakarta dan Kutuarjo tapi gak bertahan lama, sekitaran 4 atau 5 bulanan kereta api Sanjaka ini di-offkan efek pandemi terus di KPK 2021 mulai 10 Februari, yaitu rutenya diperpendak hingga sampai stasiun Yogyakarta aja jadi rutenya Surabaya Pasar Turi, Bojonegoro, Cepu, hingga berakhir di Yogyakarta nah di KPK 2023 ini, jadwal Sanjaka itu justru malah dihilangkan karena mungkin gak pernah jalan ya, jadinya dihilangkan sekalian dan ini aku dapat info dan sudah tersebar luas juga info-info ini terkait dengan survei pengoperasian kembali kereta api Sanjaka Utara dan rutenya ini menjadi Surabaya Pasar Turi, Cepu, Yogyakarta hingga ke Cilacap teman-teman jadi lebih jauh dari sebelum-sebelumnya nah ini menarik nih kereta api dari Surabaya ke Cilacap lewat jalur utara karena sebelumnya kan gak ada ya bahkan dari Surabaya Pasar Turi ke arah Yogyakarta pun baru Sanjaka Utara yang dioperasikan mulai 1 Desember dan juga gak bertahan lama keretanya ya semoga hari ini infonya benar dan bagi teman-teman yang pengen lihat surveinya bisa klik link yang ada di deskripsi survei mengenai kereta api Sanjaka Utara dan untuk kelas layanannya gak tau ya bakal seperti apa tapi kalau lihat di survei itu pilihannya cuma ada kereta api kelas ekonomi dan eksekutif yang artinya kelasnya ya diantara itu atau gak salah satu atau gak ya campuran jadi bukan seperti sebelumnya kelas eksekutif bisnis nah mungkin nanti bakal menjadi entah full ekonomi ataupun eksekutif ekonomi ataupun full eksekutif tapi kayaknya antara campuran sama full ekonomi sih menurutku ya ya semoga aja ekonomi dan eksekutifnya dikasih yang bagus bukan yang eksekutif atau ekonomi lawas ya semisalkan jadi dioperasikan kembali semoga aja dan rencananya sih kalau gak salah ya menurut info yang aku dapat itu mulai KPK 2025 tapi kalau semisalkan lebih cepat dari KPK 2025 ya bagus lah bisa ada kereta api penghubung dari Surabaya ke Cilacap via Lembongan Bojonegoro Cepu hingga ke Gambringan Gundi yang dimana Gambringan Gundi ini sudah menjadi semi nonaktif kembali ya semenjak kereta api Sancaka Off ya mungkin dilewati kereta-kereta perawatan jalur rel atau kereta-kereta yang memutar semisal ada rintangan jalan di jalur lain dan penggantinya di jalur Gambringan Gundi yaudah kemungkinan seperti itu info yang aku bisa berikan semoga aja bisa beroperasi tuh ya Sancaka Utara dan benar infonya nanti di KPK 2025 akan dioperasikan atau malah lebih cepat ya temen-temen bisa isi survei biar Sancaka Utaranya bisa lebih cepat beroperasinya yaudah kita bakal hanting beberapa rata api sebenernya lagi ada kereta api Jayakarta dari arah Surabaya atau dari Surabaya-Gubeng dan tentunya kita bakal hanting kereta api Sancaka yang asli yang rutenya dari Yogyakarta ke Surabaya-Gubeng lewat jalur selatan jadi memang Sancaka yang asli itu lewatnya sini temen-temen sedangkan baru ada lagi kereta api Sancaka Utara itu ya kereta baru melewati jalur utara Cepulamongan Bojonegoro oke kita tunggu kereta api Jayakartanya sekarang masih pukul 14.30 kurang lebih sekitar 15 menit lagi oke ini jam 14.41 sudah nampak kereta api Jayakarta dari Surabaya-Gubeng Tujanggir Pasar Senen persiapan masuk stasiun Mojokarta ini kereta rangkaian panjang nih ya kereta terpanjang juga di jalur rintas selatan kereta penumpang terpanjang 15 kereta totalnya selamat menikmati selamat menikmati lah masih nempel itu ya stainless bahkan yang stiker RCEOS nah itu ya rangkaiannya panjang banget terdiri dari 13 kereta penumpang kelas premium 1 kereta makan pembangkit dan 1 pembangkit totalnya 15 ditarik oleh lokomotif CC206 dengan nomor seri 1376 oke kita tunggu kereta api Sancaka kereta api Sancaka asli yang akan lewat disini kurang lebih 10 menit lagi jadwal perangkatnya dari stasiun Mojokarta pukul 14.53 oke ini sudah stand by di stasiun Mojokarta kereta api Sancaka yang asli yang lewat selatan dari Yogyakarta Solo Balapan Madiun dan Combang Kereta Sonoba Plus ya kemudian ke Mojokarta ini hingga Surabaya Kubang nah Sancaka yang asli itu yang ini dengan kelas eksekutif dan premium stainless steel nah gak tau nanti Sancaka Utara bakal rangkaiannya kayak gini atau gimana kan kereta-kereta sudah pada ganti rangkaian baru ya bisa jadi nanti longsuran-longsuran rangkaian baru kemudian di combine jadi satu di kelas campuran bisa nih jadi Sancaka yang stainless Sancaka Utara jadi stainless nah ini kereta api Sancaka sudah memunyikan kelakson ya sudah berangkat kita tunggu keretanya lewat disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kereta api Sancaka sudah berangkat dari stasiun Mojokarta tujuan akhir Surabaya Kubang nah ini pakai rangkaian stainless steel ya stainless steel generasi pertama masian ya semoga aja nanti Sancaka Utara bisa dapat rangkaian kayak gini ya kita lihat saja nanti deh bakal dapat rangkaian apa nih Sancaka Utara nanti yaudah kita tunggu satu kereta lagi deh kayaknya tetapi seri tanjung dari ketapang Panyuwangi tujuan akhir lempuyangan Jokjakarta yang akan segera masuk stasiun Mojokarta dan kita bakal hanting dua kali nih kereta api Seri Tanjungnya karena kereta api Seri Tanjung ini berhenti lama di stasiun Mojokarta sekitaran 15 menit sebelumnya kan jalur dari arantara Mojokarta sampai ke sana itu masih single track masih satu jalur aja yang dipakai jadi masa dia persilangan dan kereta api Seri Tanjung itu sebelumnya bersilang dengan kereta api Sancaka tadi di stasiun Tarik sana nah berhubung sudah double track persilangan tersebut dihapus dan kereta api Seri Tanjung berhentinya dibuat lama di stasiun Mojokarta sudah aku sering bahas ya tapi gak apa-apa mungkin pagi teman-teman yang belum tahu aku jelaskan lagi oke kayaknya sebentar lagi akan segera masuk nih kereta api Seri Tanjungnya oke ini gak selang lama kereta api Seri Tanjung persiapan masuk stasiun Mojokarta perlintasan sana sudah menutup kita tunggu nih kereta api Seri Tanjung masuk stasiun Mojokarta nah itu sudah kelihatan pakai lokomotif CC-01 seperti biasa kita tunggu keretanya merapat kesini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jam 15.00 kereta api Seri Tanjung persiapan masuk stasiun Mojokarta dan akan berangkat kembali pokok 15.15 masih 15 menit lagi lama banget memang berantinya oke langsung ke sebelah barat untuk anting ke perangkatan kereta api Seri Tanjung ini di PCL45 mungkin ya oke saat ini aku ada di sebelah barat ya sudah pindah nah disana kereta api Seri Tanjung masih standby nah ini aku di sisi sini karena ini nih teman-teman rambu X-nya sudah dipasang versi 2 jalur sebelumnya kan gak ada rambu X-nya ya dilepas karena mungkin dipesankan ya jadi sekarang sudah dipasang nih nah buat teman-teman PCL RPCL nih rambu di stasiun PCL stasiun Mojokarta udah dipasang tadi tuh kalau gak salah di PCL44 yang belum PCL45 sama PCL46 itu sudah nah ini kayaknya baru soalnya kemarin hari Sabtu kalau gak salah masih belum dipasang yaudah mungkin kita ambil angle kereta api Seri Tanjungnya dari sini aja deh ya sambil memeliatkan rambu X-nya yang baru versi 2 jalur atau 2 spur kan sana sudah 2 jalur rambu X-nya seperti ini kalau misalkan 1 sulur aja cuma X-nya yang atas yang bawah itu gak ada X tambahan jam 15.14 perlintasan mulai menutup persiapan perangkat gerat api Seri Tanjung selamat menikmati selamat menikmati oke kereta api Seri Tanjung sudah berangkat dan ini sebagai video penutup ya sebenarnya ada kereta lagi Ranggacati kurang lebih 20 menit lagi tapi gak deh sampai Seri Tanjung ini aja terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai nanti sekaligus membahas mengenai survei pengoperasian kembali kereta api Sanjaka Utara semoga aja benar nanti Sanjaka Utara segera dioperasikan dan secepatnya deh semoga aja gak sampai KPK 2025 oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati